Seleksi mobil dan motor antik yang memiliki nilai sejarah. Mulai dari mobil tercepat di Indonesia, hingga mobil yang pernah digunakan oleh mantan Presiden Soekarno. Tepat di sisi tribun sirkuit Sentul Bogor, Jawa Barat, Anda bisa menjumpai museum mobil antik. Semua mobil di museum ini punya keunikan dan nilai sejarah. Museum yang diprakarsai mantan pembalap nasional Tinton Suprapto dan Gunawan Chandra ini diresmikan tanggal 20 Agustus tahun 2000 oleh Mahadi Sinambela, penpora yang saat itu menjabat. Nah, di dalam museum ini terdiri dari bermacam-macam mobil, yaitu mobil ini semuanya punya sejarah. Jadi yang ada di dalam museum ini tidak seperti mobil-mobil kebanyakan ya. Banyak sih semua orang punya mobil gitu ya. Tapi kalau ini nih di koleksi berdasarkan ada ceritanya gitu loh. Ada historisnya lah. Nah, dibuatlah ini museum oleh Pak Tinton dan Pak Gunawan Chandra bersama-sama dan ditotollah mobil ini yang sedemikian rupa memang mobil ini semua dalam keadaan jalan. Tidak ada yang cuma ditaruh saja, tidak hanya dipamerkan. Semua dalam keadaan jalan dan memang dirawat dengan baik. Nah, setelah ini komplit semua, semua sebetulnya selesai, maka diresmikan oleh pada saat itu tahun 2000, tanggal 20 Agustus oleh Pak Mahadi Sinambela. Tahu itu beliau sebagai menpora. Mobil Chrysler Imperial Buatan Amerika tahun 1962 ini menjadi salah satu koleksi museum mobil sentul yang memiliki nilai historis. Kendaraan mewah pada zamannya ini adalah milik Presiden pertama Indonesia. Bagi Anda penggemar otomotif, berkunjung ke museum mobil bisa menjadi hiburan tersendiri. Hanya dengan 6.000 rupiah, Anda bisa berwisata bersama keluarga. Melihat koleksi kedaraan roda 4 dan roda 2 di museum mobil.